Film Madar menceritakan tentang suatu hubungan antara ibu dan anak yang kurang harmonis Sang ibu yang bernama Akiko tidak mencerminkan dirinya sebagai ibu Anaknya yang bernama Suhei juga seperti tertekan melihat kelakuan ibunya yang seperti itu Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film dimulai dari kehidupan Akiko, seorang ibu tunggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Suhei Mereka sebenarnya berasal dari keluarga baik-baik Suhei juga suka diajak berenang, dia juga bersekolah Tapi Akiko ini ternyata punya kebiasaan yang kurang baik Dia sering berjudi, gak punya kerjaan, dan sering meminta uang sama orang tuanya untuk dipakai dalam hal yang tidak baik Sampai orang tuanya Akiko itu kesal dan ngusir mereka dari rumah orang tuanya Bukan cuma orang tuanya aja yang dia mintain uang Tapi saudara perempuannya juga suka dimintain uang sama Akiko Tapi kalau saudara perempuannya ini, dia itu minjam Jadi harus diganti hutangnya Hutang itu semakin menumpuk dan Akiko gak bisa bayar Akiko bilang kalau dia mau minta uang untuk yang terakhir kalinya Biar dia bisa mendapatkan pekerjaan baru yang gajinya besar Tapi keluarganya udah gak percaya lagi Karena dari dulu alesannya gitu-gitu aja Karena Akiko selalu bikin masalah terus Akhirnya dia diusir dari rumah orang tuanya Sejak saat itulah Akiko hidupnya semakin susah Luntang lantung gak jelas dan hidupnya semakin kacau Akiko juga selalu menggoda pria Dia kerap bergonta-ganti pasangan yang membuat Suhae terlantar Dan tidak mendapatkan kasih sayang apalagi perhatian dari ibunya Pas dia lagi di tempat hiburan Dia ketemu sama pria yang gak jelas asal usulnya Pria tersebut namanya Rio Dia berbuat hal yang tidak senonoh dengan pria tersebut di depan Suhae Suhae juga sering jadi alat buat disuruh-suruh sama ibunya yang gak bertanggung jawab itu Keesokan harinya ibunya bertemu dengan seorang pria yang berbeda nih dari yang kemarin Namanya Tuan Ujita Tuan Ujita ini adalah seorang pejabat kota Kayaknya si Akiko ini simpenannya Tuan Ujita Nah tiba-tiba Akiko nitipin Suhae ke Tuan Ujita Karena Akiko pengen pergi untuk sementara waktu Tapi karena Tuan Ujita gak bisa bawa Suhae ke rumahnya Jadi Suhae ditinggal sendiri di rumah ibunya dan gak tinggal di rumah Tuan Ujita Tapi Tuan Ujita ini tetap baik Tetap bawa makanan untuk Suhae Pas malam harinya ibunya nelfon ke rumah dan Suhae ngangkat telpon itu Suhae nyuruh ibunya untuk pulang Tapi ibunya malah minta transfer uang untuk foya-foya sama laki-laki lain 6 hari kemudian ibunya pulang bersama pria lain ke rumah Ibunya marah karena Suhae selama 6 hari itu ditinggal di rumah sendiri Dan bukan bersama Tuan Ujita Tuan Ujita gak bisa bawa Suhae ke rumahnya karena Suhae bukan anak dia Nah dari situ ibunya punya ide untuk memeras uangnya Tuan Ujita Dengan memperalat Suhae Akhirnya Suhae, Akiko, dan pacarnya Akiko bertemu dengan Tuan Ujita di restoran Disana Suhae harus berbohong Pura-puranya Tuan Ujita melakukan pelecehan terhadap anak kecil Tuan Ujita diancam kalau dia gak mau membayar biaya untuk medis Suhae dalam pengobatan rasa traumanya pada Suhae Karena Tuan Ujita adalah pejabat kota Jadi dia tuh dipermalukan sama pacar ibunya itu Padahal Suhae gak diapapain Bahkan dibawain makanan sama Tuan Ujita Akhirnya mereka pergi ke rumah Tuan Ujita untuk mengambil biaya kompensasi itu Dan mereka akan tutup mulut atas perbuatannya Jadi Akiko dan pacarnya itu melakukan pemerasan terhadap Tuan Ujita Nah pas Tuan Ujita lagi ngambil uangnya Tuan Ujita mendengar percakapan jahat Akiko dan pacarnya Karena Tuan Ujita sengaja berlama-lama di kamar Akhirnya mereka kesal nungguin lama Dan pacarnya Akiko itu nyamperin ke atas Pas Tuan Ujita udah mau turun tangga Dia itu membawa pisau dan terjadi pertengkaran di sana Yang akhirnya Tuan Ujitalah yang kena celaka Dua minggu kemudian Akhirnya Akiko dan pacarnya itu menikah dan resmi menjadi suami istri Nah belum apa-apa si Akiko ini udah nanya gaji Padahal si Ryo itu baru aja kerja Mereka juga tetap memikirkan kejadian yang menimpa Tuan Ujita Dan benar saja pas Akiko telponan sama ibunya Ternyata Tuan Ujita mencari Akiko dan ibunya Ibunya bilang bahwa Tuan Ujita berusaha menghubungi dan menemui Akiko Tapi Akiko udah keburu-kabur duluan sama Ryo dan Suhei Ibunya bingung apa yang dilakukan Akiko sampai dia dicari kayak gitu Dia langsung nutup teleponnya dan melaporkan ke suaminya bahwa Tuan Ujita gak mati Dia pikir Tuan Ujita gak bakal nuntut mereka Jadi dia pikir ngapain mereka kabur Dan mereka senang mendengar kabar itu Aduh aneh banget ya Jadi semenjak kabur itu mereka hidup di hotel Saking ketakutannya Akiko nitip pesan ke penjaga hotel yang bernama Tuan Akagawa Kalau ada polisi yang nyariin mereka tolong kasih tau Karena mereka mau keluar sebentar dari hotel itu Akiko alasan maksud dari polisi nyariin mereka itu karena Suhei gak mau sekolah Karena dia gak bisa beradaptasi Makanya kalau sampai polisi tau Nanti mereka akan terlibat masalah Lagi-lagi disini Suhei diperalat untuk mencari alasan Akagawa pun memahami itu Karena dia dulu pernah dibully sama anak-anak Karena orang tuanya mengelola hotel pasangan Nah pas Akagawa nyebut bahwa hotel itu milik keluarganya Ya seperti biasa Akiko pun langsung tertarik dan menggodanya Secara bisnis hotel itu kan pasti orang kaya yang punya Jadi dia berpikir pasti dia akan mendapatkan banyak uang dari pria itu Nah akhirnya mereka keluar dari hotel itu Ternyata mereka keluar hotel itu bukan untuk cari kerja Tapi untuk nyari uang Ya minta-minta gitu Minta ke suaminya Minta ke saudara perempuannya Akiko Nah Suhei ini disuruh minta ibunya untuk bertemu dengan ayah kandungnya Dia disuruh minta uang sama ayahnya Dengan alasan ada study tour dari sekolahnya Padahal Suhei gak sekolah dan dia berbohong Dengan raut wajah yang sedih Suhei bilang kalau dia dan ibunya gak punya uang Lalu ayah kandungnya itu merasa kasian Kemudian ayahnya nawarin untuk ikut bersama dia Maksudnya si Suhei itu diurus sama ayahnya Tapi Suhei gak mau dia lebih milih ibunya Nah sedangkan yang saudara perempuannya itu Awalnya dia tuh gak mau ngasih Karena dia udah tau uangnya bakal dipakai untuk hal yang gak bener Tapi akhirnya saudaranya itu ngasih karena kasian sama Suhei yang udah diperalat kayak gitu Ya lagi-lagi Suhaillah yang menjadi alat untuk minta-minta agar dapat belas kasian dari orang lain Dengan alasan apapun Pas jalan pulang menuju hotel Akiko pun merasa gak enak badan Dia rasa dirinya udah hamil sama si Ryo itu Pas sampai di hotel dia ngasih tau ke Ryo bahwa dirinya hamil Tapi Ryo gak percaya Dia juga gak terima Bahkan nyuruh Akiko untuk gugurin kandungannya Perlakuan kasar pun dilakukan oleh Ryo Sampai Suhei kena pukulan dari area tirinya itu Karena dia menganggap bahwa Akiko bukan wanita baik-baik Jadi dia merasa bahwa itu anak dari laki-laki lain dan bukan anaknya Dalam keadaan hamil akhirnya Ryo meninggalkan Akiko dan Suhei di hotel itu Nah karena Akagawa mendengar ada ribut-ribut dari kamarnya Akiko Akhirnya dia ke kamar itu Karena Akiko kelihatan agak stres Dia menyuruh Suhei untuk dibelikan sesuatu Akhirnya Suhei keluar dari hotel Hanya ada Akagawa dan Akiko disana Ternyata disana mereka melakukan perbuatan suami istri Untung aja si Suhei gak ada disitu Hari demi hari hidup mereka semakin buruk Ibunya juga gak punya pekerjaan Sehingga mereka gak ada penghasilan apapun Jalan satu-satunya hanya berharap dari pemberian orang lain Lagi-lagi Suhei disuruh meminta ke kakek neneknya Dengan alasan ibunya hamil dan butuh uang Tapi neneknya gak percaya Karena mikirnya paling itu akal-akalannya dia aja Tapi beda dengan kakeknya Kakeknya pengen ngasih uang karena dia mendengar Akiko hamil Neneknya sangat stres mendengar Akiko hamil Yang gak jelas siapa ayahnya Karena hal itu sangat memalukan untuk keluarganya Padahal orang tuanya tidak membesarkan Akiko seperti itu Akhirnya Suhei diusir dan gak dapet apa-apa Ibunya malah marah-marah ke Suhei Karena dia gak berhasil mendapatkan uang dari kakek neneknya 5 tahun kemudian Bayi yang dikandung Akiko waktu itu sudah lahir Dan sudah berusia sekitar 4-5 tahunan Yang bernama Fuyuka Suhei pun sudah beranjak dewasa Mereka tidak punya tempat tinggal dan hidup di jalanan Sampai mereka ditemukan oleh sekelompok orang Kayak dina sosial gitu Akiko ditemukan sakit demam dan langsung dibawa ke rumah sakit Setelah mendapatkan pengobatan Gak lama kemudian Akiko boleh pulang Dia marah dan ngamuk ketika anak-anaknya lagi diajak ngobrol sama dina sosial itu Pihak dina sosial itu nanya kenapa Akiko berhenti menerima bantuan sosial Apa dia gak memikirkan anak-anaknya Bahkan Akiko kan punya anak perempuan Tapi Akiko malah marah-marah lagi Dia bilang mereka anakku Aku bisa lakukan apapun yang ku mau Terus pihak dina sosial bilang Tenangkan dirimu Kalau kau terus seperti ini Kami harus mengambil hak asuh mereka Tapi disitu Suhei langsung rangkul ibunya Biar ibunya bisa tenang Orang-orang dina sosial bingung melihatnya Mungkin mereka mikir Kok bisa anaknya membela ibunya yang udah berbuat buruk sama anaknya Akhirnya mereka memberi bantuan dengan memberi tempat tinggal yang layak Hidup mereka pun perlahan mulai membaik Suhei juga bisa sekolah layaknya anak-anak remaja pada umumnya Tapi Akiko masih belum berubah juga nih Malah dengan santainya dia mencuri barang di warung Hebatnya dia gak ketahuan Suhei juga di rumah rajin ngajarin adiknya Sampai suatu saat Permasalahan pun mulai menerpa hidup mereka lagi Ketika Ryo kembali dalam kehidupan mereka Entah dari mana Ryo tahu tempat tinggal mereka saat itu Ryo ingin tinggal bersama mereka lagi Setelah tahu kehidupan Akiko mulai enak Dan mempunyai tempat tinggal yang layak Sedangkan Ryo udah gak punya tempat tinggal lagi Dan baru deh si Ryo ngakuin bahwa Fuyuka adalah anaknya Nah salah satu anggota dinan sosial yang bernama Aya Dia itu sering menemui Suhei Dia juga rajin membantu Suhei Suka ngasih buku untuk Suhei dan Fuyuka Tapi Akiko malah marah-marah dan ngusir Aya Akiko gak suka kalau misalnya ada orang yang ikut campur dalam ngurusin anak-anaknya Suhei cuma bisa diam dan nurut sama ibunya untuk gak ngejar Aya Hidup mereka benar-benar makin kacau gara-gara Ryo Ryo datang benar-benar bawa malapetaka banget Dia terlilit hutang yang besar dan gak bisa bayar sama sekali Saking cintanya si Akiko sama Ryo Dia nurut aja tuh apa yang dilakuin Ryo Akhirnya mereka pergi dari tempat tinggalnya yang udah nyaman itu Untuk menghindar dari penagi hutang Awalnya Suhei gak mau pergi dari tempat itu Dan dia mau tetap tinggal disitu biar bisa rutin sekolah Tapi ibunya malah ngadu domba antara Aya ke Suhei Dengan mengatakan bahwa Aya di belakangnya Suhei Itu sangat membenci Suhei Aya juga bilang kalau si Suhei itu bau Padahal Suhei tahu bahwa Aya gak mungkin seperti itu Ya lagi-lagi Suhei gak bisa melakukan apapun Dia tetap nurut sama ibunya untuk pergi dari situ Pas Aya ke tempat tinggalnya Eh ternyata benar aja Suhei dan keluarganya udah pergi dari situ Dan cuma ninggalin kertas yang mengatakan Aya maaf ini Suhei Pas udah keluar dari situ Mereka luntang lantung di jalanan Dan si Ryo malah pergi ninggalin mereka gitu aja Ryo nitip pesan ke Suhei untuk menjaga Fuyuka dan ibunya Karena Fuyuka darah daging Ryo Jadi kemungkinan Fuyuka akan kena celaka juga Pokoknya pihak yang minjemin utang ke Ryo itu Ngancam untuk ngabisin seluruh keluarganya Ryo Makanya Fuyuka harus mereka jaga 6 bulan kemudian Suhei pun udah bisa bekerja Tapi sayangnya ibunya tetap memperalat Suhei Dia tiap bulan selalu minjam uang ke bosnya Untuk keperluan ibunya Mulai dari pinjam uang untuk bayar tagihan ponsel dan lain-lain Ya jelas lah ya bosnya gak bisa minjemin lagi Karena utangnya semakin menumpuk Yang ada nanti Suhei bisa gak dapat gaji Pas pulangnya ibunya langsung minta uang itu Tapi Suhei bilang dia gak bisa mendapatkan pinjaman tersebut Ibunya langsung marah-marah Dan Suhei mulai berani tegas sama ibunya Untuk meminta ibunya berhenti berjudi Sekarang ibunya mulai ngancam nih Kata dia Mungkin nanti Fuyuka akan menghilang Karena ayahnya terlilit hutang Ya jelas dong Suhei gak tega Jadi ibunya ini pintar banget nyari kelemahan orang lain Akhirnya Suhei berani mencuri di tempat kerjanya di malam hari Dan lama-lama ketahuan lah sama bosnya Langsung dia dibawa ke tempat tinggalnya Bosnya langsung marah-marah ke ibunya Dia tahu kalau Suhei gak mungkin melakukan hal itu kalau dia gak disuruh sama ibunya Karena dia tahu bahwa Suhei adalah anak yang baik Bosnya sangat marah sama ibunya karena udah sering nyuruh Suhei mencuri Dan nyuruh ibunya untuk bekerja yang benar Agar bisa menghidupi anak-anaknya dengan baik Memasak dan merawat mereka seperti layaknya seorang ibu Tapi bosnya merasa kasian sama ibunya Akhirnya mereka diundang ke rumah bosnya untuk makan-makan Oh iya bosnya ini namanya Tuan Matsura Ibunya juga dikasih kerjaan sama Tuan Matsura Ibunya mulai nanya-nanya tentang urusan pribadinya Tuan Matsura itu Ibunya nanya apakah dia punya istri? Ternyata istri bosnya itu udah meninggal Dan mulailah dia menggoda Tuan Matsura Karena tahu kalau dia gak punya pasangan Aduh ampun deh Udah beberapa kali dikasih kesempatan untuk berubah jadi lebih baik Masih aja gak berubah-berubah Nah keesokan harinya Mulailah Akiko ini bekerja di tempat Tuan Matsura Dia kayak bantuan beres-beresin gitu Beres-beresin ruangannya Tuan Matsura Sampai dia ngelihat ada berangkas disitu Tapi masih dilihat-lihat dulu nih Lanjut deh dia tuh beberes Dan ngeliat Tuan Matsura lagi nganggur Tergodalah bosnya itu pas disamperin sama Akiko Dan mereka malah melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri Aduh ampun deh masih belum juga berubah Nah setelah melakukan perbuatan itu Tuan Matsura langsung pergi untuk lanjut kerja Dan Akiko duduk di ruangan itu Dia ngeliat HPnya dan ada pesan dari Rio yang isinya Aku harus membayar hutang 500 ribu yen besok Atau mereka akan menghabisiku Akiko tolong aku Nah itulah isi pesan dari si Rio Kebetulan kantor lagi sepi dan Suhei datang Yaudah lah akhirnya kesempatan untuk mencuri uang di berangkas pun dilakukan Suhei Karena terpaksa disuruh ibunya Ibunya sengaja ngasih liat pesan Rio ke Suhei Karena Suhei gak mau kehilangan ibunya Jadi ya dia melakukan apapun yang disuruh sama ibunya Pas uang di berangkas diambil Eh ternyata isinya cuma sedikit dan gak cukup untuk bayar hutangnya Rio Akhirnya mereka pun kabur dari sana Dan luntang lantung di jalanan lagi Saking mentoknya Akiko punya satu jalan keluar yang bisa mereka lakukan Yaitu dengan menghabisi nyawa kakek dan neneknya untuk mencuri uang di sana Suhei benar-benar gak habis pikir Dan benar-benar gak mau ngelakuin hal itu Karena dia sayang sama kakek dan neneknya Dia ngancam kalau Suhei itu harus melakukan hal itu Atau Fuyuka akan mati Akhirnya Suhei benar mendatangi rumah kakek dan neneknya Mereka pikir kakek dan neneknya gak bakal ngenalin Suhei yang udah beranjak dewasa Tapi namanya Naluri seorang kakek dan nenek Ya pasti tau lah ya cucunya seperti apa Disitu kakek dan neneknya nyambut dengan baik Nanya-nanya tentang anak yang dikandung Akiko dulu Keadaannya kayak gimana saat itu Dan Suhei bilang bahwa udah lahir anak perempuan Kakek dan neneknya mulai menerima keadaan mereka dan senang mendengar kabar itu Mereka ingin bertemu dengan cucu perempuannya itu Nah pas neneknya lagi di dapur Suhei nyamperin neneknya Dan neneknya benar-benar dihabisi sama Suhei Kakeknya kaget karena mendengar berisik-berisik Pas kakeknya nyamperin ke dapur Kakeknya pun ikut dihabisi juga Wow benar-benar gak nyangka banget ya Suhei akan melakukan hal itu Keesokan harinya pas ayah lagi di mobil Dia mendengar radio yang menyiarkan berita terbaru Tentang kasus pembunuhan pasangan lansia Yang melakukannya adalah cucu mereka yang berusia 17 tahun dan pengangguran Ternyata Suhei sudah ditangkap Karena Suhei diduga masuk ke rumah mereka dan menghabisinya Ibunya dimintai keterangan terkait hal itu Ya jelas ibunya gak bakal ngaku Dia bilang bahwa dia gak pernah nyuruh untuk ngabisin kakek dan neneknya Tapi pria itu gak percaya gitu aja Pria itu percaya bahwa Suhei gak akan melakukannya Kalau ibunya gak nyuruh dia Karena Suhei adalah anak yang pintar dan punya semangat belajar Pria itu udah tau semua keburukan ibunya Tapi sayangnya mereka gak punya bukti Bukti satu-satunya hanya dari pengakuannya Suhei Jika Suhei mengatakan yang sebenarnya Karena akan mempengaruhi hukumannya di penjara Tapi sayangnya Suhei membela ibunya dan mengatakan Bahwa ibunya gak pernah nyuruh dia menghabisi kakek dan neneknya Dialah yang melakukannya sendiri Makanya dia akan bertanggung jawab atas segalanya Akhirnya Suhei dijatuhi hukuman 12 tahun penjara Sedangkan Akiko dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara Dengan masa penangguhan 3 tahun Dan keduanya juga tidak melakukan banding Setelah itu kemudian ayah menjenguk Suhei di penjara Suhei nanya gimana kabar Fuyuka Ternyata Fuyuka sudah aman berada di rumah Asu Dan sayangnya dia gak bisa ngasih tau dimana lokasinya Ayah juga bilang bahwa dia menyaksikan seluruh persidangan Fuyuka nanya kenapa Suhei menerima semua kesalahan yang dijatuhi kepadanya Karena 12 tahun adalah waktu yang lama Yang bikin kaget ternyata Suhei menjawab Bahwa dia gak mau keluar dari penjara itu Karena selama dia di penjara dia bisa makan dengan rutin Bisa membaca buku Karena dia cinta dengan ibunya sampai sekarang Setelah apa yang dilakukan ibunya Dia bingung apa yang harus dia lakukan lagi Semuanya udah buruk bahkan sejak dia lahir Setelah itu ayah langsung berpisah dengan Suhei Dan mengunjungi tempat ibunya saat itu Ayah menyampaikan apa yang dikatakan Suhei tadi Dia terlihat sangat tertekan dan hanya bisa terdiam lemas Karena akibat perbuatan ibunya Sekarang ibunya sendirian dan berpisah dari anak-anaknya Anaknya yang satu di penjara Dan yang satu lagi di rumah Asu Dia udah gak punya siapa-siapa lagi Bahkan orang tuanya pun menjadi korban akibat perbuatan ibunya Dan film pun selesai Ambil pelajaran dari sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Mohon maaf apabila ada kesalahan selama video ini Dan terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton